Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami kali ini kita mau membandingkan dua buah sepatu Nike yaitu Nike Precision 3 akan kita bandingkan dengan Nike Precision 4 mana yang lebih baik, mana yang terbaik, dan mana yang lebih recommended diantara kedua sepatu ini ikan pari, ikan cucut, yuk mari kita lanjut oke baik ini sepatunya udah ada di depan, ini yang putih adalah Nike Precision 3 dan yang ini adalah Nike Precision 4 ya, ini kebetulan kita masih punya kita Precision 4 masih ada beberapa yang warna hitam gold ya sama ini tali oranye ini sisa satu biji aja size 43 ya oke langsung saja kita langsung dari Nike Precision 3 ya untuk Nike Precision 3 ini bahan dasarnya terbuat dari bahan seratkan sintetis dengan rajut yang padat ya seperti ini terlihat dari dekat ini adalah rajutnya rajut padat ya tidak ada celah-celahnya sama sekali untuk sisi bagian luar maupun sisi bagian dalamnya ya ini untuk yang sisi bagian tengah ya sementara untuk yang Nike Precision 4 ini juga dari bahan seratkan sintetis ini juga dari bahan seratkan sintetis namun dia rajutnya rada renggang ya jadi kayak semacam ada celah-celahnya ya ini kalau kita benggang, kalau kita zoom ini kayak ada celah buat masuk mungkin kalau pasir itu sedikit bisa nempel ya termasuk sisi bagian dalamnya juga sama ya seperti ini ya jadi kalau untuk segi bahan dari antara keduanya itu sama hanya beda ketebalan rajutan saja ya kemudian untuk sisi bagian depannya kalau ini semuanya full sama, rajutnya sama dari sisi depan sampai sisi ke bagian samping ya hanya ini di depan ada canvas ya dengan tujuan canvasnya ini adalah supaya kaki kita tidak menyobek bagian tali ya sementara yang Nike Precision 3 bagian depannya ini rajutnya halus ya ini sama seperti ini hampir sama dengan yang Precision 4 ya bagian depannya itu sama tapi kalau dipegang itu lebih halus yang ini lebih halus yang Nike Precision 3 untuk bagian depannya ya akan tetapi ini bagian depannya dia lebih lembek untuk Nike Precision 3 itu lebih lembek sekali karena dia kainnya itu lebih lembut jadi dia seperti ini nih lebih lembek ya kelihatan disini dia kayak sedikit nekuk-nekuk ya lembek sementara yang ini Precision 4 bagian depannya dia lebih kaku sedikit karena kainnya juga rada kaku ya jadi nggak lembek ya kemudian untuk segi midsole untuk Precision 4 midsole-nya seperti ini ketebalannya sama dengan yang Precision 3 ya untuk midsole-nya itu sama bentuknya sama ya seperti ini bentuknya untuk Precision 4 dan untuk Precision 3 bentuknya seperti ini untuk ketebalannya sendiri ini sama persis ya antara Precision 3 dengan Precision 4 ya ketebalannya sama kemudian untuk sisi bagian outsole alas bawah alas bawahnya pun sama antara Precision 3 dengan Precision 4 ya jadi sama persis ya ini copy paste ya ini bentuknya seperti ini kita lihat sekali lagi Precision 3 kemudian kemudian Precision 4 bentuknya seperti ini jadi sama persis copy paste dan untuk kelemturannya kelembutannya juga sama ya ini Precision 4 seperti ini kelenturannya dan Precision 3 seperti ini jadi untuk bagian bawahnya sama persis ya copy paste dan pada saat kita tes desit juga suaranya seperti ini ya sama banget ya kemudian untuk dari segi ukuran ukuran Precision 4 itu saya sempat diganti 27,5 cm dan untuk Precision 3 saya sempat diganti saya sempat diganti 27,5 cm jadi untuk ukuran itu sama ya kemudian kita akan cek dulu installnya untuk busa Precision 3 dia busanya itu tipis sekali ini ini jadi busanya itu tipis banget untuk yang Precision 3 sementara yang Precision 4 itu busa bagian installnya itu tebal ya disini itu tebal sekali ya sementara untuk kain untuk Precision 4 ini kainnya lebih kasar sementara yang Precision 3 dia lebih halus ya disini terlihat ya ini lebih ke apa kayak berudul-berudul gitu seperti ini jadi kalau kas kaki masuk itu anti slip ya tapi kalau yang ini ini udah tipis kemudian ininya terlalu halus ya sedikit lebih halus ya untuk installnya kita lepas untuk installnya sendiri dia sama ya bentuknya sama kemudian ketebalannya juga sama ya jadi untuk install itu sama ya copy paste ya sisi bagian dalamnya juga seperti ini ya sama ya ini ya seperti ini sama jadi hampir semuanya ini copy paste dari Nike Precision 4 ya karena yang keluar duluan yang premium itu adalah Nike Precision 4 ya kemudian dari segi kenyamanan pada saat dipakai kedua sepatu ini memiliki sedikit sekali perbedaan kenyamanan dimana Nike Precision 4 itu lebih empuk sedikit dibandingkan dengan Nike Precision 3 ya jadi yang Precision 4 itu pada saat dipakai dia memiliki apa tingkat keempukan atau tingkat kenyamanan itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Precision 3 hal ini disebabkan karena Nike Precision 3 untuk busanya sendiri busa bagian belakang ini dia tipis ya tipis dan cukup keras sementara yang Precision 4 itu dia busanya tebal dan lebih empuk ya untuk segi berat sendiri ini saya sempat 3 beratnya memiliki perbedaan apa enggak ya kita akan timbang kalau berdasarkan timbangan tangan sih lebih ringan yang Precision 4 tapi kita akan timbang dulu ini Precision 3 kita timbang saya sempat 3 itu 350 gram untuk Precision 4 dia 315 gram jadi terdapat perbedaan sekitar 35 gram ya jadi untuk Precision 4 itu lebih ringan dibandingkan dengan Precision 3 tidak ya ini pasti karena untuk Precision 3 sendiri dia modelnya itu mid ya seperti ini jadi pada saat dipakai mata kaki kita itu tertutup sementara untuk yang Precision 4 mata kaki kita itu terlihat ya jadi mana yang terbaik diantara keduanya menurut saya pribadi ini keduanya berimbang ya sangat-sangat berimbang sama-sama bagus ya untuk Nike Precision 4 kelebihannya itu adalah dia lebih ringan dan dia lebih empuk sedikit ya dibandingkan dengan yang naiki Precision 3 sementara untuk Precision 3 pada saat dipakai dia lebih elegan ya karena dia memiliki tinggi yang ideal ya jadi ini benar-benar sepatu mid ya pada saat dipakai itu jadi pada saat dipakai dia menambah elegansi ya jadi lebih elegan jadi lebih percaya diri ya sementara untuk bahannya sendiri jadi dia beda bahan dasar saja kalau untuk yang Precision 3 itu hanya serat kainnya serat kain padat sementara yang Precision 4 itu adalah serat kainnya sedikit lebih renggang ya sedikit lebih renggang untuk bahan yang lainnya itu sama ya untuk sisi midsole semuanya sama antara Precision 4 dengan Precision 3 ya untuk daya desitnya juga sama ya yang bikin beda itu dari segi kenyamanan kalau saya pribadi saya sedikit condong ke Precision 4 ya walaupun sebenarnya sangat berimbang tapi lebih ke Precision 4 karena Precision 4 itu lebih empuk pada saat dipakai ya lebih empuk sedikit banget pada saat kita pakai lebih empuk kemudian lebih ringan untuk kalian milih yang mana Precision 3 atau Precision 4 semuanya ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing untuk Precision 4 itu kelemahannya itu karena bentuknya itu kurang mid ya seperti ini gak mid sementara yang Precision 3 itu bentuknya mid ya cakep pada saat dipakai akan tetapi kelemahannya untuk Precision 3 adalah dia lebih berat ya dibandingkan dengan yang Nike Precision 4 sementara yang Nike Precision 4 dia lebih ringan kemudian untuk segi kenyamanan Nike Precision 4 lebih empuk sedikit dibandingkan dengan Nike Precision 3 semua saya kembalikan kepada kalian ya supaya kalian bisa lebih menilai sendiri karena selera orang pasti berbeda-beda oke cukup sekian semoga perbandingan ini bermanfaat supaya kalian gak bingung mau milih mana Precision 3 atau Precision 4 oke cukup sekian sehat selalu bahagia selalu dan semoga banyak rezeki selalu amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soji lover selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati